Jadi magic of art, jadi kalau ada peristiwa artis narkoba, jadi istilah saya itu ya panggung itu banyak yang mempaatin juga. Ada yang mau naik ini pecintraan lah. Jadi ya itu tadi, masyarakat sekarang ya harus pandai. Jadi saya bilang tidak semua. Pesan untuk para petugas itu harus dikejar ini. Siapa-siapa yang pelaku di belakangnya. Karena banyak juga yang berkedok, jujur saya, artis manajemen. Mereka selalu menutupi dengan artis manajemen. Tidurnya sih artis manajemen. Ya, itu banyak. Nah makanya saya bilang, ini jangan dianggap sepele. Nah pemerintah jangan hanya menyorot artisnya saja. Bongkar di belakangnya itu, biar mereka ini kapok. Dan kadang-kadang saya nggak setuju kalau kayak pelaku gini mukanya ditutup-tutup. Seperti angel kan nggak ditutup. Nah ini dibuka aja mukanya. Tunjukkan ke masyarakat, biar mereka itu kapok. Sama ketika saya pernah bicara di BNN. Gampang kok biar artis itu kapok. Begitu ketahuan artis itu pemakai narkoba, jangan pekerjakan dia selama 10 tahun. Baik televisi maupun broadcast. Hingga mereka kapok. Tapi ini kan nggak kadang-kadang. Malah dimanjakan. Jadi nggak, apa ya. Epek jeranya tidak ada. Tapi Anda melihat juga bahwa hukumannya atau paling tidak, beratnya memang lebih kepada si selebritanya itu sendiri. Orang-orang di balik jaringan ini justru kurang keserotik. Harus dibongkar gitu loh. Jangan kayak misalnya selebritis narkoba. Lama-lama saya lihat artis ini cuma kayak marketing gitu. Apa ya, pemasaran, mempromosikan. Tapi tidak pernah dibongkar orang-orang di belakang ini. Nggak jauh-jauh kita bicara yang kemarin siapa? Yang suaminya si Lola, Ibitri. Oh ya. Bongkar dong, bongkar dong. Dia bisa dapat barang itu dari mana? Berapa kali? Kayak kasus yang pernah terjadi. Tidak pernah diungkit siapa di belakangnya. Dari mana mereka ngambil barang? Memang harus diakui pada saat selebrita terlibat kasus narkoba atau seperti ini, prostitusi. Spotlight dan kamera akan mengarah ke sana. Dan akan ada pihak-pihak yang merasakan, wah ini ternyata spotlight berada di samping seorang yang memiliki nama besar. Dan bisa saja memanfaatkan hal tersebut. Jadi fokusnya kembali lagi, selalu kepada si selebritanya. Menurut Anda lebih terlalu berat ke situ nggak tuh Mbak Devi? Memang kalau kita mau bongkar, ya bongkar jaringannya. Saya takutnya Mbak Devi, ini kan beliau kan dari akademisi. Jangan sampai nanti ini jadi tren. Kalau mau jadi artis, gampang kok biar naik. Main aja sekali dua kali FTP, kita bikin tingkah lah. Akhirnya jadi tren nanti. Kalau nggak ini betul-betul pemerintah, baik itu pemerintah yang membidangi perpelemen, kayak Camden Good, harus benar-benar pembinaan untuk dunia seni peran ini, maupun petugas kepolisian. Harus betul-betul dibongkar. Jangan hanya selebritisnya aja yang ditonjolkan. Itu tadi saya bilang, ini artis apa ini? Apakah artis berprestasi? Atau hanya artis importeemen itu tadi? Tidak punya karya, hanya muncul di importeemen. Nah, tapi kesebut artis itu kan global. Kasian dong sekelas Christine Hakim. Iya kan? Iya, iya. Oke. Dian Sastro, segala. Mereka dengan bermain sebegitu dihancurkan oleh orang-orang baru seperti ini. Oke, nah dari...